Intro Pemain asal Jepang, Taisei Marukawa sepertinya mengalami kesulitan untuk bisa mengembalikan performa terbaiknya bersama PSS Semarang di kompetisi BRI Liga 1 Pasalnya, catatan kontribusi yang dibukukan Taisei Marukawa bersama PSS Semarang sangat kontras jika dibandingkan dengan penampilannya bersama Persebaya Surabaya di BRI Liga 1 musim lalu Pada musim debutnya bersama Persebaya itu, pemain asal Hiroshima ini memang sangat fenomenal Pasalnya, ia mampu mencatat 17 gol dan 10 asis dari 32 penampilannya bersama tim asal Kota Pahlawan Catatan itu membuat Taisei Marukawa menjadi mencetak gol terbanyak Persebaya sekaligus menyumbang asis tertinggi jika dibandingkan pemain-pemain lainnya Namun kini performanya bersama Mahesa Jenar justru menurun Pada musim lalu, produktivitas Taisei Marukawa bersama Persebaya Surabaya memang ditopang oleh sederet pemain yang punya kualitas Baik dalam mencetak gol maupun menciptakan kreativitas Tercatat ada beberapa nama pemain yang cukup tajam menjebol gawang lawan Mulai dari Samsul Arif dengan koleksi 11 gol hingga Bruno Moraira yang mengantongi 7 gol Itu belum termasuk Riki Kampuwaya yang mampu menjaringkan 6 gol hingga Jose Wixen yang punya jumlah gol yang sama Maka sebetulnya tak heran jika Marukawa punya catatan istimewa Apalagi tim asuan Aji Santoso juga berstatus sebagai tim paling produktif dalam menjebol gawang lawan Meski hanya bisa mengakhiri persaingan di peringkat kelima kelas main akhir BRI Liga 1 Persebaya berhasil mencetak 56 gol dari 34 laga Jumlah ini menjadi yang tertinggi kedua Dan hanya terpaut 1 gol dari Bali United yang menjadi tim paling genas sekaligus juara musim lalu Hadirnya pemain-pemain berkualitas di lini tengah Persebaya Ini memang ikut membantu Marukawa untuk fokus melakukan tusukan-tusukan yang nantinya diakhiri dengan umpan matang maupun dieksekusi sendiri Sementara itu situasi ini cukup kontras dengan nasib yang dialami Taise Marukawa bersama PSL Semarang musim ini Sebab ia sepertinya kesulitan mencari tandem yang tepat untuk memaksimalkan potensinya Di lini tengah tidak ada dukungan yang memadai sehingga pemain 26 tahun ini kekurangan suplai bola Carlos Fortes yang diharapkan menjadi eksekutor dan musim gol Mahisadziner juga belum bisa menemukan performa terbaiknya seperti musim lalu Sebab penyerang asal Portugal ini harus melewatkan 10 laga pertama PSL Semarang di BRI Liga 1 musim ini karena mengalami cedera parah Sejauh ini ia hanya mampu mencetak 1 gol dan 2 asis Sangat jauh dari produktivitasnya musim lalu bersama Arema FC yang mencapai 20 gol dan 3 asis dari 31 laga Imbasnya ada penurunan drastis jika melihat catatan Marukawa Sejauh ini dari 20 laga ia baru bisa membukukan 4 gol dan 2 asis Bahkan pada 2 penampilan terakhir bersama Mahisadziner Marukawa juga tak bisa bermain penuh seperti sebelumnya Pasalnya ia hanya bermain 1 babak dengan durasi 45 menit saat bersuah Arema FC dan Persib Bandung Untuk laga melawan Arema FC ia ditarik pada awal babak kedua Sedangkan duel melawan Persib dimulai dari bangku cadangan Catatan ini tentu meninggalkan tanda tanya mengingat Marukawa Sudah sangat sering bermain tak tergantikan alias tampil selama 2x45 menit di atas lapangan Pelatih PSL Semarang Muhammad Ritwan menyebut bahwa anak asusnya itu memang mengalami masalah kebugeran yang menyebabkan tak bisa tampil penuh Kemarin Marukawa memang masuk lapangan dari bangku cadangan karena kondisi saat itu kurang bagus Untuk laga melawan projek gediri dia turun 90 menit dan menitak 1 gol